Tunggu dulu, saya akan minta Ojan menjelaskan video ini karena saya ditugaskan untuk memijat Ojan Tolong tunggu sebentar Oke bro balik lagi dengan gue Ojan Barusan gue dipanggil asisten suruh menjelaskan video ini Gue mau berterima kasih sama kalian semua soalnya berkat kalian ada peningkatan penghasilan di channel ini Akhirnya gue bisa membeli headset Nah ini bro headsetnya Dari info yang gue dapat, headset ini sudah memiliki fitur AC dan kamar mandi di dalam Semoga aja dengan headset ini tidak membuat telinga kalian budek dan sedikit korengan Dan sebelum lanjut yang merasa sakit perut dan ingin modul silahkan dilanjutkan Jangan lupa cuci kopot, cuci kaki dan cuci muka sebelum menonton Siap-siap mau masuk ke alam bawah sadar karena video ini akan membuat otak kalian buat top Oke lanjut Folder initd Udah tahukah fungsinya? Folder initd di dalam sistem operasi android Folder ini adalah suatu folder di mana folder ini bisa menyimpan script atau kumpulan tweak sebuah perintah yang akan dijalankan saat kernel telah selesai booting Kata dasarnya android kalian sudah nyala Jadi folder ini untuk menjalankan perintah di android sesuai script yang kita masukkan ke folder initd Penting atau tidaknya folder ini tergantung kalian yang menentukan Jika android sudah di root dan ingin dimodifikasi folder initd sangatlah penting Tapi jika android kalian hanya standaran untuk apa folder initd Untuk menjalankan script initd Android kalian wajib root dan sudah terinstall busibox Jika tidak paham root dan busibox silahkan kalian tonton video yang sebelumnya karena gue sudah beberapa kali menjelaskan di video sebelumnya Jadi bagaimanakah membuat folder initd? Silahkan kalian simak videonya karena cara ini bisa membuat otak kalian buat log Maksudnya android kalian buat log Untuk beberapa custom room android 9 dan android 10 sangat sulit sekali membuat folder initd Berbagai cara sudah dilakukan tapi hasilnya alhamdulillah buat log Sebelum ke caranya gue mau matikan dulu jaringan data karena sering ada selingkuhan kirim pesan Jika ingin tahu selingkuhan gue namanya jamal Dari itu gue share ke kalian bagaimana cara membuat folder initd Cara ini bisa kalian terapkan di android yang memiliki magisk dan tidak memiliki magisk Cara ini juga bisa kalian terapkan di semua android dan semua chipset terkecuali tv Awalnya room gue juga tidak memiliki folder initd Dan gue coba cara ini langsung berhasil Untuk file di dalamnya ada dua script yang tidak boleh kalian hapus Untuk cara installnya kalian harus masuk ke custom twrp Di dalam custom twrp kalian cari mount Di beberapa twrp lokasi mount berbeda-beda Selanjutnya kalian cek list di bagian sistem dan data File yang kalian download hanya ada dua File pertama untuk mengaktifkan initd Dan file yang kedua untuk menghapus folder initd Kalian cukup install aja file bernama initd anystock Selanjutnya kalian restart android nya Jika dirasa android kalian botlop dan mentok di logo Kalian install file initd remover File itu untuk menghapus file initd yang membuat android kalian botlop Jika kalian mengaktifkan folder initd dan berujung botlop Tanpa file remover android kalian hanya sebatang kara Cara satu-satunya adalah dengan mengganti room dan install custom room Jika kalian sudah paham sampai sini mari kita lanjut ke bagian home Karena penginstalannya sudah sukses dan kalian cukup menikmati hasilnya Jika kalian sudah sukses install kalian bisa langsung restart android nya Setelah android kalian menyala silahkan kalian cek folder nya Kalian bisa cek dengan menggunakan root explorer Kalian cukup berada di folder root Kemudian kalian masuk ke folder system.ltc Kalian akan menemukan folder initd dengan 2 file di dalamnya Selanjutnya kalian tinggal memasang tweak sesuka hati kalian Kalian bisa pasang tweak internet, tweak performance dan tweak botlop Sepertinya sudah cukup sekian gue harus menjelaskan semuanya Gue harap kalian paham dengan apa yang sudah gue jelaskan Jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian like dan share ke teman kalian Jika kalian suka dengan ojannya silahkan kalian PM di telegram Kebetulan sampai sekarang masih kosong Karena gue sudah menjelaskan semuanya dan gue harus pamit Gue ujan, pamit untuk diri Sampai ketemu di video selanjutnya Salam buat lovers Thank you bro Terima kasih telah menonton!